Terima kasih. Hari ini kita melakukan penahanan terhadap tersangka inisial S itu atas dugaan APBD ya, perkara dugaan tindak bidana korupsi, dugaan, dugaan perkara tindak bidana korupsi dana desa di Desa Calang, Kecamatan Nugur Santi, Kampungan Yang Seluma. Terus pagu anggarannya sekitar hampir 1 miliar lebih, terus kemarin kita sudah melakukan audit kerugian negara, ditemukan sekitar 292.161.000. Jadi untuk tersangka S, bisakah dijerat pasal 2 atau 3 undang-undang RI tahun 31 tahun 1999 sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak bidana korupsi. Tapi sampai saat ini belum ada pengembalian kerugian negara ya. Terus di sini kan juga alurnya tindak bidana ini ada beberapa proyek yang harusnya ada tapi tidak dilaksanakan. Apa yang tidak ada dilaksanakan itu Pak? Ada sekitar 3 item. Nanti jelasnya nanti ke depannya lagi. Pasal 2, pasal 3 itu kan ada 1 tahun sama 4 tahun ya? Maksimal 4 tahun memang? Ya, minimal. Dugaan tersangkanya hanya 1 ini? Sementara baru 1, tapi tidak menutup kemungkinan untuk tersangka yang lain. Masih ada pengutangan? Ya, masih ada pengutangan. Tadi paketnya apa aja bang? Proyek yang diduga efektif? Nanti kita infokan lebih lanjut. Pokoknya yang kita temukan ada 3 item aja. Salah satunya apa? Salah satunya nantilah kita ini. Oke siap. Bukan.